Daya tarik Kota Palembang yang memiliki anak-anak sungai membuat banyak pihak tertarik. Karena itu, Kota Palembang akan dijadikan role model penataan kawasan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian, restorasi Sungai Sekanak Lampidaro yang direncanakan mulai dibangun 2020 akan menjadi role model destinasi wisata sungai di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Palembang, Harno Joyo. Pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian PUPR. Koordinasi tersebut terkait dana yang akan dikucurkan untuk pembangunan restorasi sungai tersebut yang memakan dana kurang lebih 254 miliar rupiah. Selain itu, pihaknya meminta dukungan berbagai pihak terutama warga Kota Palembang agar restorasi sungai ini dapat terwujud dan ke depan bisa dijadikan destinasi wisata baru di Palembang tahun 2022. Pemerintah Provinsi bersama Pak Bukurno dan Kementerian PUPR langsung diterima oleh Bapak Suki. Setelah kami sampaikan terkait dengan restorasi, Pak Menteri sepenuhnya nanti akan terkait dengan andaran itu melalui PBN. Yang usia emasnya 254 miliar. Kami mohon dukungannya kepada masyarakat, karena tidak gampang. Pertama ini kita akan mereserah sesungai ini, kita bersama dan dukungan apa yang dilakukan oleh masyarakat sempaka ini menjadi telah ukur bagi kita juga untuk mereserah sesungai sekarang ini, supaya sesuai dengan animasi video yang kita tampilkan. Jadi bersih sungai itu, perahunya lewat lagi, dan sungai itu sudah kita canangkan menjadi salah satu disinasi pariwisata Kota Palembang tahun 2022. Ketika acara ulang tahun Palembang yang ke-1440. Restorasi Sungai Sekanak Lambidaro merupakan program untuk merestorasi kawasan Sungai Sekanak Lambidaro yang nantinya akan kembali difungsikan sebagai kawasan wisata dan juga transportasi.